News Flash Showbiz edisi Rabu 20 Desember 2023 balik lagi bareng gue Surya Hadiansah ada berita apa aja di edisi kali ini? yuk kita simak selengkapnya kita mulai dari berita pertama nih jadi Stefani Putri baru aja curhat di media sosial tentang pengalaman kurang enak yang dia alamin jadi ceritanya Stefani Putri kan lagi bikin video kuliner gitu di Amerika Serikat tempat tinggalnya sekarang dia nge-review kuliner Indonesia gitu disana nah bisa-bisanya ada yang komen gak enak gitu di video yang diunggah di Instagramnya tanggal 19 Desember 2023 kemarin sebagian warganet justru malah ngomongin badannya si Stefani kayaknya gak ada urusannya sama konten yang lagi dibahas sama dia itu jadi Stefani langsung cerita di Instagram stories beberapa jam setelahnya dia bilang karena komentar-komentar gak enak itu dia ngerasa kayak jadi korban body shaming padahal dia cuma pengen share pengalaman makanan Indonesia disana kita harusnya support dan apresiasi sih bukan malah nyinyirin badan orang ya berita selanjutnya ada dari Sarwenda istri Ruben Onsu dia akhirnya buka suara nih terkait tudingan-tudingan miring yang nge-DM ke dia dan veteran peto alias onyo anak angkatnya sebelumnya kita tahu banyak banget warganet yang komennya gak sopan tentang hubungan Sarwenda dan veteran peto ini nah Sarwenda kayaknya gak terima sama tudingan yang muncul sampai akhirnya dia mengunggah video di Instagramnya buat klarifikasi di video itu dia juga nampilin tangkapan layar komentar-komentar yang nyinyir dari warganet Sarwenda bilang bahwa tudingan itu gak benar dan dia ngerasa ini cuma berawal dari opini liar warganet yang seolah-olah jadi nyata menurut dia ini berbahaya banget nih karena orang-orang jadi percaya tanpa ngecek fakta dulu dan yang paling bahaya itu karena semua yang membaca ikut percaya dan ikut menyebarkan isu-isu tersebut padahal sama sekali gak benar dan mungkin bisa jadi ini adalah hoax kata si Sarwenda berita selanjutnya ada dari Laura Meizani alias Loli anak Nikita Mirzani yang heboh di media sosial jadi Loli ini masih sering dikait-kaitin sama Nikita Mirzani terutama setelah kabar bahwa namanya dicoret dari kartu keluarga padahal sejak kabar dia dicoret dari kakak itu viral Loli gak pernah lagi nyentuh-nyentuh soal hubungan dia sama si Nikita Mirzani itu kalaupun ada video-video yang nyinggung soal Nikita Mirzani itu video lama katanya nah lewat Instagram story pada selasa 19 Desember 2023 kemarin Loli buka suara dia bilang aku cuma mau bilang buat kalian yang menghujat boleh menghujat terserah kalian mau ngapain juga tapi jangan bawa-bawa atau menghubungin beliau alias ibuku dengan hidupku lagi dia tegas banget gak mau lagi bahas Nikita Mirzani dan gak mau ada drama keluarga di depan umum kayaknya Loli udah pengen fokus aja sama hidupnya sendiri guys semoga aja ini udah reda ya drama-dramanya dan semoga Loli bisa tetap tenang menghadapi semua komentar negatif itu dia tadi beberapa berita yang ramai di dunia hiburan tanah air sepanjang 24 jam terakhir tetap pantau berita-berita terkini lainnya hanya di liputan 6.com gue Surya Hadiansah undur diri terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati